Dimana titik tidak masuk akalnya? Dimana titik tidak masuk akalnya? Aksara film pasotnya Muka gue ganteng Hai guys Kali ini gue akan membawakan sebuah film yang sangat memalinkundangkan Intinya ini film paling mengwak-wakan yang pernah gue tonton cuy Oke daripada perlu spoiler di awal Mari kita gaskan Beberapa abad sebelum terjadinya ilmu pelpasan nyawa dari dalam raga Terlihat pasangan suami istri bernama Arko dan istrinya Depi Disana mereka memiliki usaha penjualan teh dengan ide jalur neraka dari Arko Gula yang ada di kedai Jangan pakai yang asli Biar keuntungan kita lebih banyak Baru dimulai udah ngajak tutorial GB dosa Namun tentunya Depi menolak karena baginya bukan ngomong yang penting-penting aja Melainkan yang penting ngomong Apa-apa lah mas Biar sedikit yang penting berkah Daripada banyak tapi berkah Nah itu dia Yang penting ngomong Dan karena dipaksa melakukan tutorial sesat Akhirnya istrinya pun mau-mau aja Sebab film baru dimulai jadi akan sangat lucu Kalau Depi langsung ngejanda Akibat ditinggal suaminya Entar lah ngejandanya pas Arko udah mati cuy Nah dari luar datanglah dua beban kehidupan bagi Arko Dimana kedatangan adik dari Mak Arko ini Karena udah diusir dari kontrakan yang tak pernah dibayar Sejak pertama kali ngontrak dengan alasan uang mereka kurang unlimited Hal hasil melihat itu Arko terpaksa menampung dua beban keluarga ini Meski harus berujung adu cangkem dengan istrinya Sebab ialah yang mengizinkan mereka untuk tinggal disini Sehingga nanti malam-malam sangat susah membuat gempa lokalan Beberapa minggu setelah tinggal di rumah Arko Kini adik emaknya ia panggil aja Bu Siti Mulai mengajari para kids pencari pahala di masjid Mulai dari tutorial ibadah yang bener sampai belajar ngaji Namun saat Arko melihat hal tersebut Bukannya bangga anaknya berada di jalan kebenaran Yang ada Aduh Boleh itu ngajarin ngaji atau ngajarin ilmu sesat Mana ada orang belajar ilmu sesat di masjid mas Mendengar itu para minion Otto tergeleng-gelengkan Melihat kelakuan Arko yang mengajari anaknya Ibadah gak penting login app-app jauh lebih penting Apalagi si Arko memaksa anaknya pulang Dengan iming-iming akan diberikan skin alo gratis Beserta saham Garena Di malam yang sama Arko yang memiliki sayangan bisnis Yaitu Darwin Ini dia babangnya Saat kedainya tutup Arko pun datang ke kedainya Untuk melepaskan para koruptor pencari nafkah disana Wih Halo bapak-bapak ibu-ibu Gimana udah puas makan huid rakyatnya Bisa-bisanya tikus putih loh Dan yang bikin gue bagong disini Ini Arko kan melepas tikus Nah Pas kameramen nyorot si tikus Ya Liat sendiri aja dah Bisa-bisanya diganti pake CGI dong Mana realistis banget Lagi hampir ngegocek mata gue cuy Selain para koruptor Tanpa dasi yang dilepas Arko juga mencampuri bubuk kematian Keserbuk teh di kedai Darwin Bahkan untuk di dalam dapurnya Arko juga melepaskan para koruptor Agar seolah-olah dapur Darwin Sangat kotor Tapi kok ada Kedai dapurnya kagak di kunci ya Hal hasil saat kedai Darwin buka Para minion yang lagi Mengelege-gelegekan teh manis Kakinya pun terserang koruptor mini Yang membuat mereka lari kalang kabut Karena takut nanti Uang-uangnya bisa ditilap sebagian Dan saat Darwin tahu Kedainya ada tikus Ia pun mengutus anak buahnya Nangkep para koruptor Tapi Aduh Kagak gitu juga bang Lu disuruh nangkep tikus Bukan geprek tikus Nah di rumah Arko auto full bahagia Ingin ngefly Dan hampir ingin menyimbeng Lemkastol Sampai mampus Namun kebahagiaannya Seketika selesai Saat Arko menyuruh Busiti membuatkannya kopi Tapi memakai bahasa Planet Jupiter Yang tentunya tak dimengerti Oleh Busiti Apa yang kamu katakan Barusan Arko? Di sisi lain Ada anak dari Seorang minion Yang tiba-tiba Keshoot down Karena minum teh Dari Pak Darwin Sampai ke Gelas-gelasnya Sehingga Pak Darwin Langsung diamankan Sebab tak memberi Tata cara Meminum teh Yang baik dan benar Bahkan walaupun Sudah dicegat oleh Pak RT Para minion barbar ini Tetap bodoh amat Saya selalu menjaga kebersihan Ke desa ya Kalau rajin jaga kebersihan Mana mungkin Banyak tikus disini Oh Pantesan di Wakanda Raya Banyak tikus Pakai dasi lagi Ternyata kurang bersih Toh Tapi Tikus di Wakanda Agak lain cuy Dia pakai dasi Terus tempat tinggalnya Bersih Cuaks Di hari yang sama Arko pun menjadi perantara Untuk para bisnismen Kebun teh Dalam mencari builder Yang mau mencabut teh-tehnya Dan hal itu menjadi bisnis Sampingan Arko Agar gacor parah Karena dengan bermodalkan cangkem Yang kagak tau diri Selama administrasi dari Bapak lancar Saya akan gerak cepat Jangan lupa sama bonusnya Pak Kagak tau diri kali cuy Tapi karena ditolak oleh customernya Arko pun cuma bisa merubah senyumannya Jadi saldo dana Asik Lagi-lagi Bang Ulang Asik Hingga membuat customernya kepikiran Takut kebun tehnya diapapain oleh Arko Ya iyalah dia begundal cuy Nah di malam harinya Arko yang memiliki kedai teh Yang diurus oleh istrinya Mbak Teh originalnya satu ya Angjas Bobon sewaktu ngakos di Cibaduyut Udah kagak ngopi bon Mainnya teh sekarang ya Dimana setelah Depi melihat ketampanan Bobon Ia pun jadi grogi Sampai menjatuhkan segelas teh Asik Sampai grogi gitu cuy Liatin Bobon sentosa Kemudian di rumah Arko yang berduaan dengan Bu Siti Ia pun dengan gabutnya Mengakik Bu Siti dari rumah Padahal gak ada angin Gak ada hujan Apalagi Ulti Eudora Dan agar tak ketahuan Arko mengakik Bu Siti Ia pun diberikan sebuah buku Untuk membuat surat terakhir dari Starla Agar saat Depi membacanya Ia jadi tau kalau Bu Siti sudah sadar Bahwa ia saat membebankan di rumah tangganya Yang suka menghabiskan satu kaleng sarden sendirian Nah saat hari udah berganti skin Darwin pun datang ke rumah Arko Untuk meminta pertanggung jawaban Tapi dengan pintarnya Arko merekam perbacotan mereka HP apaan ini cuy cuy Rekam video kayak tampilan rekaman kamera DSLR Disana Darwin yang marah Langsung menggedik-dik-dik-dik-dik rahang Arko Yang Darwin tak tau Kalau Arko telah merekam penggedigan tersebut Kena kasus lah ini Datang-datang ke rumah orang Ngaja open war Setelah pergedigan ria tersebut Depi yang datang Ia pun melihat sepucuk surat yang ditulis Karena terpaksa oleh Bu Siti Dan tentunya membuat Depi menangis Sebab tak ada lagi topik gibah Ke para tetangganya Tentang Bu Siti yang suka ngabisin sarden Dan ngutang karena pengen pisang goreng Ojo lali Kesokan harinya Darwin pun mulai ditangkap Karena kasus penganiayaan Tanpa mengatakan salam pembuka terlebih dahulu Disana seorang polisi pun Memberikan bukti ke Darwin Hal hasil melihat itu Darwin hanya bisa bagong Dan terpaksa Ia harus dibawa ke kantor polisi Oleh polisi bernama Dadang Pak Dadang Dari dulu jadi polisi mulu cuy Nah berita mengenai Darwin pun Udah viral di kampung sana Dimana Depi tak sengaja Dengar secara langsung Kalau Arkolah yang udah menyebarkan Para koruptor mini di kedai Darwin Langsung secara live Melalui cangkem Arco Namun tentunya Depi tak bisa berbuat Apa-apa yang ada Yang malah disuruh lanjut Jualan teh Karena saingan Udah berkurang Kalau kamu gak ngomong Orang gak ada yang tau Kalau itu teh bahasi atau bukan Ya bener juga ya Oke makasih tipsnya Arco Otw jualan teh bahasi ya Jangan nih pake embel-embel seger Kemudian ketika Arco ke kebun Berita mengenai penggedikan dirinya Pun udah viral juga disana Sehingga Arco memiliki alasan Untuk minjem uang lagi ke bosnya Buat berobat Tapi sayangnya tak dikasih Karena Arco masih memiliki hutang Yang melebihi gaji UMR Wakanda Minjem duit pak Utang kamu yang 80 juta Kemarinnya belum dibayar Utang 80 juta anjing Tapi hidup kagak ada perubahan Sama sekali Hal hasil mendengar penolakan Sepulangnya dari kebun Arco mulai menggunakan Cangkem VOC nya Dengan mengadu domba Dan menyebarkan fitnah Mengenai bosnya Dan mengiming-imingi Akan memperkerjakan mereka semua Di bos yang baru Yang gajinya lebih tinggi Bentar Sejak kapan anjing Orang kerja di kebun teh Pake baju logo branded Di sisi lain terlihat Bu Siti dan anaknya Yang hidup nomaden Tak tentu staycation dimana Dan beruntung datanglah Pak Ustadz sebagai Penyelamat bumi Punten Antum siapa ya Baru kali ini gue liat Yang meranin Pak Ustadz Seorang NPC cuy Karena dengan kebaikan Pak Ustadz Bu Siti dan anaknya Diberikan izin Tinggal dikontrakannya Yang kosong Sebab belum ada yang laku Selabis bekas tragedi Gantung diri Ibu tidak perlu memikirkan Uang Yang penting Ibu dan adik Ada uang Nah di area yang sama Depi mendatangi Kantor polisi Untuk meet and greet Dengan Darwin Yang bertujuan Untuk membebaskannya Entah dengan cara apa Gue kagak tau Tapi tentunya Itu membuat Darwin Full senyum Bahkan disana Depi juga memberi Sebuah rahasia Rahasia kalau Darwin Setelah bebas Harus menjadi Anak tim 2 Sebab Malah kosple malin kundang Setelah Darwin bebas Kini Darwin datang Ke rumah Arko Untuk mengajak P adu gedik Sekui Akibat karena Arko emaknya Melayang ke surga Yang tak diberi pinjaman Untuk berobat Namun beraja datang Si Darwin malah Jadi bulan-bulanan Arko Bahkan setelah tau Darwin dibebaskan oleh Depi Depi pun didorong Sampai reban santui Di kerikil Dan bukannya menolong Yang ada para minion Datang kesana Untuk AFK Sambil dengerin Bacotan Arko Yang menuduh Darwin Telah selingkuh Dengan Depi Saya melakukan apa Yang harus saya lakukan Sama itu saya Ini Depi kesampet apa Coba bisa nikah Sama Arko cuy Dari dalam Datanglah anak Arko Yang berojang Ngesponsor Setelah mati suri Di kasur Sekarang ia pun Kembali arus Reban santui Di keramik Dan dirawat Di rumah sakit Bahkan berujung koma Untuk waktu Yang cukup lama Benturan keras Di kepalanya Menjadi penyebab Di akoma Katanya Akoma itu Kenapa lirik-lirik Ketika Depi Tersadarkan Ia pun terbagongkan Melihat anaknya Malah reban santui Sekamar Dengan dirinya Ini baru Pasien kelas Ekonomi cuy Di film yang lain-lain Udah kagak punya Uang Fasilitas Di rumah sakit Ada sopanya Dan mengetahui Anaknya koma Depi langsung Ngebacot depan Arko Sedangkan Arko Malah membalikan Bacotan tersebut Dengan menyalahkan Depi yang sudah Membebaskan Si Darwin Udah kek woman Aje lu bang Memutar balikan Keadaan Echewax Nah Kesokan harinya Saat Arko ke kebun Ia pun melihat Pasukan buildernya Malah bekerja lagi Di kebun bossnya Yang sebelumnya Pake jatuh segala Pula Lagi itu topinya Kalau itu Arko Dengan rambut Cowok pemediknya Langsung mencoba Memfitnah Bossnya sendiri Tapi Tak dipercaya Sama sekali oleh Para buildernya Hal asil Arko Langsung menghancurkan Beberapa teh disana Yang berujung Diamankan Untuk diserahkan Ke atasannya Namun yang ada Atasannya Malah merasa terancam Sebab Arko dengan Barbarnya Langsung melakukan Baku gedik Bahkan dengan Istrinya atasannya Yang mirip Bu 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 Ah Sudahlah Kapan lagi Kan onjok Bu 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 Kemudian Baru aja Menggedik istri Bossnya Si Arko Tiba-tiba Kena azab Yang dimana Kejiwaannya Mulai Mengerendamkan Alias Gila Apalagi Setelah Gila Arko Kini dikejar Oleh para Pasukan Buildernya Sampai Masuk ke Tengah Hutan Dan tak lupa Grafik Mematikannya Melihat Arko Seperti orang Gendang Yang perlu Ditempeleng Murkalah Ulti Eudora Sampai Mendengar Suara Petir Itu Arko Jadi Kena Mental Dan Mulai Termenung Di Dalam Hutan Tapi Tiba-tiba Ia Kumat Lagi Dengan Cangkem Seperti Toa Pengumuman Sekolah Hal Hasil Para Warga Pada Surrender Dari Sana Sementara Arko Malak Cosplay Jadi Herbipora Dengan Mencicipi Segala Jenis Daun Di Tengah Hutan Sampai Ke Daun Lateng Gatel 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 Gatul Lidah Bahkan Bisa-bisanya Di Dalam Hutan Arko Menemukan Koruptor Mini Yang Ingin Ditangkap Oleh Arko Asik Kok Ada Koruptor Cuy Tapi Karena Suara Dari Pasukan PRT And The Gang Nya Arko Langsung Buru-buru Pergi Dari Sana Meski Berujung Ketauan Oleh Trio Minion Ini Dan Lagi-lagi Terjadilah Kejar-kejaran Hingga Arko Harus Menggedebuk Berguling-guling Ke Bawah Jurang Ini Yang Bikin Wasted Bukan Azab Cuy Tapi Para Minion Salah Siapa Ngejar Beruntung Dengan Indra Penciuman Istrinya Ia Berhasil Menemukan Sandal Arko Melalui Kuman-kuman Yang Menempel Di telapak Sandalnya Lalu Di bawah Sana Rupanya Sudah Ada Trio Minion Yang Menemukan Arko Dalam Keadaan Digeprek Batu Perasaan Tadi Arko Jatuh Kagak Ada Batunya Melihat Badan Yang Tergeprek Walaupun Sudah Didorong Sekuat Tenaga Batu Tersebut Tak Mau Bergeser Tapi Dengan Kekuatan Bapak Ini Yang Gimiknya Seperti Ke Blood Boker Akhirnya Batu Tersebut Bisa Bergeser Sehingga Para Warga Bisa Melakukan Pemandian Untuk Arko Di Rian Bersamaan Anak Arko Pun Akhirnya Bisa Sadar Dimana Sat Pulang Ia Tentunya Bahagia Karena Udah Tak Memiliki Bapak Yang Membegundalkan Apalagi Ketika Proses Pemandian Jenasa Ada Bobok Leponnya Sampai Membuat Para Warga Jadi Kesusahan Memandikan Si Arko Beban Nah Singkat Cerita Set Pengdeliperian Arko Ke Pemakaman Wadaw Wadaw Apa Nih Lumpur 3GP Terlihat Para Warga Begitu Keberatan Mengangkat Keranda Arko Bahkan Salah Satunya Sampai Nyungsep Dan Melempar Keranda Arko Ke Lumpur 3GP Yang Udah Diciptakan Oleh Editor Lihat Blubuk Apaan Lumpur Hisap Apa Lumpur Mendidih Kala Itu Seorang Minion Pun Melihat Jenasa Arko Yang Udah Terkena Lumpur Tapi Pak Ustad Menyarankan Untuk Tetap Membawa Jenasa Arko Ke Pemakaman Agar Sat Di Neraka Kain Kafan Itu Mencerminkan Dirinya Kotor Tapi Saat Sampai Di Pemakaman Muncul Lagi Sebuah Masalah Dimana Ulti Fale Mulai Menggoyang Dumangkan Para Warga Apalagi Sampai Selesaian Pemakaman Arko Ulti Tersebut Tak Kunjung Hilang Kameramen Yang Bisa Bisanya Stay Tetap Disana Tetap Setia Dengan Arko Meski Angin Puting Beliung Berada Di Depannya Bukti Bahwa Kameramen Selalu Selamat Ada Angin Tornado Pun Tetap Diem Tornado